Salam jumpa para pecinta catur, jumpa lagi dengan saya Swazi dan kali ini akan kita ulas permainan menarik dari Peter Switler saat menghadapi Gata Kamski pada turnamen VD World Cup tanggal 7 September 2011. Dalam permainan ini Peter bermain cantik dengan memanfaatkan kelemahan petak lemah F2. Bagaimana serunya permainan di papan? Mari langsung saja kita simak bersama partainya. Gata Kamski mengawali permainan dengan pion E4 dan Peter Switler menjawab pion E5. Kuda F3, kuda C6, gajah B5, sebuah pembukaan Rui Lopez. Ada banyak respon yang bisa diambil hitam di sini. Dua yang paling populer adalah pion A6 yang disebut variasi Morphy dan kuda F6 yang disebut variasi Berlin. Berikutnya ada pion D6 yang dikenal dengan variasi Stainis dan pion F5, variasi Skleeman. Pilihan lainnya yaitu gajah ke C5, variasi klasik yang sering dimainkan Ivan Sokolov dan Michael Items. Lalu ada kuda G ke E7, variasi Gossio yang sering dimainkan Levon Aronian dan Ben Larsen. Dan di sini Peter Switler memilih pion A6. Gajah A4, kuda F6 untuk menekan pion E4. Walau pion ke D3 untuk memperkuat pion E4 juga pilihan bagus yang sering dimainkan oleh Mamet Jarov, Ivan Cuk, bahkan Magnus Klasen. Namun putih memilih Rokade yang merupakan main line dari posisi ini. Meskipun pion E4 gratis, namun Green Master Papan Atas umumnya menolak pengorbanan pion ini. Karena adanya potensi putih memanfaatkan lajur E yang relatif lemah dengan paduan pion ke D4. Dan di sini hitam juga menolaknya dengan memilih pion B5 untuk menambah ruang dengan tembok tekan gajah. Sekaligus memberi kesempatan gajah petak terang berkembang. Setelah gajah putih mengamankan dirinya ke B3, hitam mengembangkan gajah petak gelapnya ke C5. Pion A4. Pengembangan gajah ke B7 juga bisa dimainkan untuk mencegah taktik di lajur A. Namun hitam memilih benteng B8 yang juga pilihan bagus untuk mengantisipasi manuver di lajur A tersebut. Pion pukul pion B5 dan pion hitam pukul balik pion B5. Pion C3. Membuka kesempatan bagi gajah mundur ke C2 serta mempersiapkan mendorong pion ke D4. Pion D6. Pion D4. Gajah B6. Gajah E3. Untuk memperkuat petak pusat D4 yang sementara menjadi pusat pertarungan. Tentu pion E4 ini bukan makan siang yang gratis. Karena bila hitam memaksa memukulnya dengan kuda, maka gajah petak terang akan ke D5. Salah satu kuda hitam akan jatuh. Maka dari itu hitam memilih rokada. Kuda BD2. Pion H6. Untuk menjaga petak G5 dari penyusupan gajah dan kuda. Dan putih pun melakukan hal yang serupa dengan pion H3. Dengan dasar dan ide pemikiran yang sama. Benteng E8. Menteri C2. Pion pukul pion D4. Dan setelah pion pukul balik pion D4, terlihat kuda hitam terancam oleh menteri putih. Maka dari itu hitam mengemankan kudanya ke A5. Balik memberi tekanan terhadap gajah petak terang. Lalu putih mengemankan gajahnya ke A2. Gajah B7. Menambah tekanan terhadap pion E4. Pion E5. Kuda D5. Gajah B1. Untuk memberi dukungan menteri menerobos ke petak H7. Dan hitam mencegahnya dengan mendorong pion ke G6. Namun di sisi lain ini membuat pion H6 tanpa perlindungan. Dan putih pun menggunakan kesempatan ini dengan memukul pion dengan gajah. Lalu hitam menarik kudanya ke C6. Untuk menambah tekanan terhadap pion pusat D4. Pion pukul pion D6. Menteri pukul pion D6. Kuda E4. Sentralisasi kuda sekaligus memberi tekanan terhadap menteri hitam. Dan hitam mengamankan menterinya ke B4. Untuk menambah tekanan terhadap pion pusat D4. Lalu putih memilih counter attack dengan gajah A2. Memberi tekanan terhadap kuda. Dan secara tidak langsung petak lemah F7. Lalu hitam mengamankan petak D5 dengan kuda pukul pion D4. Agar gajah bisa mengontrol petak D5. Sekaligus mengambil kembali kerugian pion dengan tempo kuda tekan menteri. Kuda F6 sekaligus. Garbuhan terhadap raja benteng dan kuda D4. Hitam harus waspada dengan kuda F6 ini. Yang tampak gratis. Sebab bila kuda hitam memukulnya. Maka menteri pukul pion G6 sekaligus. Setelah raja H8. Menteri G7 sekaligus. Maka dari itu hitam memilih langkah. Menggeser rajanya ke H8. Dan setelah kuda pukul kuda D4. Dan raja hitam sudah tidak ada di diagonal A2 G8. Barulah kuda hitam pukul kuda F6. Kuda C6. Menteri H4. Kita lihat di sini. Dua gajah hitam telah mengarahkan serangannya ke sayap raja putih. Sementara benteng hitam telah bersiap melancarkan manuver di lajur E. Utamanya baris kedua. Oleh karena itu. Counter attack dengan gajah pukul pion F7. Untuk menekan benteng. Dan memperlemah pion G6. Agar bisa disergap dengan menteri. Layak diambil. Namun di sini putih melangkah. Kuda pukul benteng B7. Mencoba mengambil keuntungan materi. Tapi di sisi lain. Gajah hitam petak terang. Semakin lincah di diagonal panjang. Dan kesempatan ini ditanggap dengan cerdas oleh Peter Swither. Namun sebelumnya saya beri kesempatan kepada para pecinta catur. Untuk menempat langkah terbaik hitam. Untuk memperlemah seap raja putih. Oke. Mari kita cocokkan dengan langkah brilian Swither. Yaitu. Pengorbanan benteng ke petak E2. Guna menambah tekanan terhadap petak F2. Sekaligus menekan menteri putih. Yang mana menteri putih ini juga bertugas menjaga petak penting C6. Yang bisa dijadikan kuda untuk menahan serangan gajah petak terang. Bila menteri menerima pengorbanan dengan pukul benteng E2. Maka hitam bisa melanjutkan tekanannya dengan menteri G3. Tentu menteri ini masih kebal oleh pion putih. Dengan adanya pin gajah terhadap raja. Sedangkan tujuan menteri ini adalah melancarkan skagmat di petak G2. Bila putih mencoba mempertahankan dengan menteri ke F2. Maka akan dipukul gajah. Bila ke G4. Akan dipukul oleh kuda. Dan bila mencoba mencegah dengan kuda C6. Maka tinggal gajah pukul kuda C6. Gajah D5. Gajah pukul gajah D5. Benteng A8 skag. Raja H7. Putih kesulitan untuk melancarkan skag. Untuk menjaga skagmat. Menteri dan pukul pion G2. Misal benteng ke H8 skag. Raja tinggal pukul benteng H8. Menteri E8 skag. Raja H7. Tetap putih kesulitan menghindari skagmat. Maka dari itu putih tidak menerima pengorbanan. Dan mengambil langkah. Menteri C2. Mencoba mengepin raja dan kuda. Lalu hitam memanfaatkan petak lemah F2 dengan benteng pukul pion F2. Dan putih mencoba mengurangi tekanan di sayap raja dengan menarik kudanya ke C6. Untuk memburu kada, jangan gajah ke sayap raja putih. Namun langkah putih ini tidak mampu mengadang serangan hitam. Yang kini melancarkan senjata pang bungkasnya dengan benteng pukul benteng F1 double skag. Dan putih pun menyerah. Bagi yang ingin analisa lebih lanjut bisa tetap di sini. Bila putih menerima pengorbanan benteng dengan raja pukul benteng F1, maka menteri F2 skagmat. Dan bila raja ke H2, maka benteng bisa pukul benteng A1. Ancaman benteng terhadap gajah A2, gajah petak terang terhadap kuda C6, dan menteri terhadap gajah H6. Bila putih melanjutkan dengan gajah C1, maka gajah pukul kuda C6. Bila dilanjutkan dengan menteri pukul gajah C6, maka kuda G4 skag. Raja H1, menteri E1 skagmat. Alternatif lain, gajah ke B3, maka benteng pukul gajah C1. Menteri pukul benteng C1, kuda G4 skag. Raja H1, menteri pukul pion H3 juga skagmat. Demikianlah para pecinta catur. Permainan yang menarik dari Peter Sweeter saat menghadapi Gata Kamski pada turnamen video World Cup tanggal 7 September 2011. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi para pecinta catur semuanya. Dan kita akan bertemu lagi dalam video lesan catur yang menarik lainnya. Sampai jumpa.